Saudaraku semuanya, kematian itu rahasia, hanya Allah yang tahu. Dan itu merupakan takdir ketentuan Allah. Hanya saja kita tidak tahu kecuali setelah itu terjadi. Kewajiban kita adalah menjaga kesehatan, agar kita sehat dan semoga terhindar dari sakit yang mendekatkan diri pada kematian. Tapi andekan toh itu terjadi bagi seorang mu'min yang juga sudah punya tabungan amal saleh. Kematian itu disebut wafat. Salah satu makna wafat itu yaitu panen. Kita akan menerima apa yang telah kita lakukan, kita tanam selama hidup ini. Dengan demikian bagi orang mu'min, jangan memandang kematian sebuah tragedi. Bahkan kita biasa mendengarkan satu ungkapan. Ketika ada ruang wafat, responnya apa? Telah kembali ke Rahmatullah. Telah berpulang ke Rahmatullah. Jadi memang kita itu sebagai peziarah sekarang ini. Rumah kita tidak di sini. Kita ini milih Allah dan akan kembali ke sana. Dan kembalinya disebut kembali ke Rahmatullah. Kembali pada kehidupan baru yang itu rumah kita yang asli, penuh rahmat. Sehingga orang yang meninggal disebut Al-Marhum atau Al-Marhumah. Yaitu pribadi yang terkasih, pribadi yang dilimpai kasih sayang. Makanya kita jangan putus harapan dan jangan memandang sebuah tragedi. Dalam hidup ini, satu peristiwa yang menggairahkan itu kan pulang. Terlebih ketika pulang ketemu orang yang selalu kita cintai. Nah, kita selalu berdoa, memanggil, menyebut nasma Allah. Lebih happy mana ketika kita sekedar menyebut dan kita datang mendekat kehariban Allah. Orang mu'min tentunya ketemu Allah itu sebuah kerinduan. Dan kita sudah punya jatah waktu, ajal. Ketika sudah expired, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kalau sudah habis jatahnya, ya pasti habis. Hanya saja memang lantaran penyebabnya itu bermacam-macam. Dan sungguhnya orang yang meninggal di luar karena COVID, itu jumlahnya lebih banyak. Makanya dibalik semua apa yang kita takuti ini, masih ada harapan. Yaitu apa? Bahwa seorang mu'min meninggal itu pindah alam saja. Misalnya tubuh dengan ruh, ciput maut. Kemudian di sana akan dapatkan hasil jelipwayah kita, ciput wafat. Lalu umur kita sudah habis, disebut ajal. Dan di atas semuanya itu kita kembali. Jiwa yang tenang itu akan kembali dengan happy, dengan gembira. Jadi kita berpulang dengan sukarela, dengan gembira. Raudiatamardia bukan dipulangkan, dicabut, dibaksa, tidak. Tapi pulang dengan sukarela, dengan gembira. Datang dengan hati yang tenang, yang ceria, yang antusias. Oleh karena itu, sekali lagi, kita tentu ikut berduka kepada keluarga yang ditinggal. Tapi mari kita lepas mereka yang sudah meninggal dengan cinta dan doa. Sebab satu saat juga giliran kita pasti akan menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.